hai assalamualaikum teman-teman hari ini kita mau main game sakura ya yuta yuta ayo kita main sepeda yoni ayo atau mata Mio main sepeda ye kita main sepeda Kak akhirnya sepeda aku hilang yang warna hitam jadi aku pakai dulu yang warna kuning ye ayo Kak sepeda Mio kok agak miring ya Kak mungkin kamu nya Mio ayo 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 ye naik sepeda naik sepeda Oh ayo ayo naik sepeda kemana ya kita kemana ya Kak bagusnya Mio di tengah uh atam pakai sepeda besar sekali ya baik sepeda ku besar sepeda yang paling kecil sepeda Mio sedang Iya Kak Aduh Mio Ayo kita eh beli makanan bawa Mami ya ampun ada geng sepeda nih mau beli apa nih geng sepeda enak aja geng sepeda geng sepeda kecil kecil kayak gini ujung-ujungnya menyeramkan tau iya deh si paling ayo mau beli apa apa ya beli apa ya Mbak Mami ya kamu yuta mau beli apa disini untuk memilih bukan dibilihkan oke 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 aku memilih makanan apa ya eh banyak yang mahal jadi aku gak jadi beli Mbak Mami ye ya ampun ya anak itu kakaknya sih baik cantik tapi adiknya gak kayak gitu Oh jangan jangan Mbak Mami menyindir aku alias menghina aku enggak enggak kak namanya Mbak Mami Mami kan suka bercanda awak 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 ayo ya ampun ada truk ada truk guys kita tunggu dulu truknya sudah nyebrang ya ya tunggu truk sudah nyebrang tunggu truk sudah nyebrang oke kita lihat kanan kiri dulu utamakan bukan keselamatan bukan sepeda ayo 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 semuanya Ya ampun ata MAC Tertinggal atau malah itu atau itu atau itu atau yang bukan atam ini saking miripnya kalau yang berdua sampai tertukar atau merah ati atau detto at Om guning Eh atam guning atom merah tayo yoyo a Ayo, nggak boleh ada yang ketinggalan ya di sini. Atom, Kak. Atom ketinggalan. Ya ampun, malah ketinggalannya di situ. Yes, udah sekali, Kak. Naik sepeda. Ya kan, Miu. Lebih baik naik sepeda daripada naik yang lain. Ayo, ayo, ayo. Aku ngedrop, aku ngedrop, aku ngedrop. Aku tantrum, aku tantrum. Ya ampun, janganlah tantrum. Malah tantrum Atom ini. Atom sukanya tantrum, deh. Iya, Kak. Atom, ayo. Atom, yang benar saja naik sepedanya. Ya, ini sudah benar, sudah benar. Ayo, kita beli takoyaki. Makanan kesukaanku. Makanan orang Jepang kan takoyaki. Iya, Kak. Makanan orang Jepang kan takoyaki. Kali, oh itu takoyaki. Ayo, ayo. Yeay. Bang, beli takoyaki satu dong. Satu berapa, deh? Oh iya, aku mau beli takoyakinya berapa, ya? Seperti biasa, Bang. Takoyakinya sepuluh porsi. Satu porsinya itu isinya seratus takoyaki, ya. Seratus bulatan. Lalu sambalnya dipisah. Sambalnya lima kilo aja, deh, Bang. Sambal pedesnya lima kilo. Sambal gak pedesnya lima kilo. Kecapnya dua kilo. Sama garamnya seratus kilo, ya, Bang. Oh, Mbak. Si Bapak. Ini mau belayar berapa, ini? Kayaknya totalnya jutaan lebih, deh. Aku bayar seribu, Bang. Anak siapa, ya? Maaf, ya, deh. Di sini takoyaki hargalah satu porsinya 50 ribu. Jadi kamu gak bisa bayar. Oh, ayolah, Pak, please. Kayaknya sesuai keinginan saya tadi. Please, satu kali aja, deh, Pak. Saya udah minta ke toko yang lain. Gak ada yang mau ngasih. Ya, gak adalah dia yang mau ngasih kekatanannya dengan harga seribu. Karena kamu, karena Om baik. Jadi, bolehlah. Tapi, gak sebanyak itu, ya. Hanya untuk teman-teman dari kamu saja. Aduh, malah dikasih sedikit. Yaudah, deh, Om. Terpaksa, nih, gue. Hmm, rezeki anak soleha. Makasih, ya, Om. Ya, deh, sama-sama. Janganlah kembali lagi, ya, deh. Ya, jangan. Yalah, Om, tenang. Aku gak bakal kembali lagi. Karena Om sudah kasih makanannya. Ayo, semuanya, nyeberang. Ya, ya, menyeberangi jalan itu harus. Hati-hati, ya. Ada Alphard soalnya. Takutnya kalian ditabrak oleh Alphard. Ayo, ayo. Dipinggir, dipinggir. Yuta dapat takoyaki banyak, banyak, banyak. Ya, nih, kalau dapat banyak kayak gini, kita bisa makan bersama. Yuta, gimana kalau kita makan takoyakinya di taman? Karena di taman itu tempatnya makanan enak, makanan enak. Ya, nih, ayo kita di sana, ke sana. Ayo, ayo. Sesuai request kalian semua. Kita akan pergi ke taman untuk makan takoyaki bersama. Ini ada lima porsi takoyaki. Bapaknya baik banget. Yuta, kamu lupa bayar. Kamu lupa bayar. Bapak cuma seribu. Pasti diikhlasin sama bapak-bapaknya. Iya, deh, iya, deh. Percaya, percaya. Yee, ayo, ayo. Ayo, ayo. Waktunya untuk menjelajahi kota Sakura dengan bersepeda. Sepeda itu bikin kaki sehat. Iya, Kak. Sepeda bikin kaki sehat. Apalagi sepeda unguh. Enggak punya sepeda kuning. Enggak sepeda pink. Enggak sepeda unguh. Sepeda pink. Sepeda kuning. Sepeda unguh. Sepeda pink. Ah, malah berukut. Semua warna sepeda itu gak ada gunanya. Yang penting itu fungsinya. Iya, enggak sih? Ya, ya, benar kata Yuta. Nah, gitu dong ke Atom. Ke Atom maksudnya. Iya, sih, Kak. Mau apapun warnanya gak akan ngaruh sama sepedanya. Kecuali sepedanya rusak parah tapi warnanya bagus. Nah, di sini tempat parkirnya nih. Ayo-ayo semuanya parkir. Yee, pergi ke taman. Taman yang baru buka itu ya, Kak. Oh, ini kartisnya bayar berapa nih? Gak ada duit nih. Cuma ada seribu. Oh, gak bayar ternyata. Iya, Kak, gak bayar. Alhamdulillah, gak ada lah orangnya. Jadi, dengan gratis. Iya, Mio. Bener-bener, kata kamu bener. Kita pergi ke jembatan pertama dulu ya. Iya, Kak. Jembatan di sini kan ada banyak sekali. Apa ini? Moji Friends. Oh, apa itu? Bagus sekali loh. Iya, Kak. Ini area buat foto-foto gak sih? Bukan, Mio. Bukan ini area foto-fotonya. Ya, tapi bisa aja sih, Mio. Tapi di sini kurang bagus. Mohon maaf yang dibuat foto-foto. Nah, ini baru bisa buat foto-foto. Kayak danau. Terus bagus juga kayak danau gitu. Nah, inilah yang paling bagus buat foto-foto. Nah, di sini bagus untuk foto-foto. Bagus banget. Oh ya, kita pergi ke jembatan kedua. Jembatan kedua ini lumayan bagus ya. Dibuat foto-foto. Kayak pondok gitu tepatnya. Hmm, bagus. Bagus sekali loh. Hmm, bagus-bagus semuanya. Dan di sini juga ada jalan yang bagus. Bisa buat foto-foto juga. Dan, apalagi ya. Nah, ini biasanya dipakai buat orang-orang foto-foto nih. Nah, ini dia nih. Cantik sekali kalau foto di sini. Iya, Kak. Tapi kita harus pakai baju kimono dulu. Biar terlebih anggun. Wah, boleh gak sih kita masuk? Boleh, Kak? Boleh. Wah, bagus banget. Keren. Iya, Kak. Keren banget. Bagus. Wah, aku suka banget nih sama ini. Sama tempatnya. Wah, keren-keren-keren. Dan di sini juga ada bambu-bambuan. Wah, bambu-bambuannya lucu banget buat menghiasi. Itunya apa itu namanya? Itu, Kak. Apa sih namanya? Yang malah menjadi lupa. Menghiasi tempat yang kayak kongsi facai. Kongsi facai itu loh, Kak. Cina, Mio. Iya, Kak. Orang Cina. Iya, Mio. Makanya di sini tuh kayaknya tempat khusus orang Cina. Dia bagus banget. Iya, Mio. Wah, kapal. Iya, Kak. Kapal. Ini perahu, Kak. Pekan kapal. Ya, si Mio. Perahu, perahu, perahu. Bener-bener kata kamu. Perahu, 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 perahu. Wah. Bang, Yamun malah diinjak. Akhirnya cuma sampai situ doang. Iya, Kak. Kok dikit banget sih akhirnya. Padahal kan kalau baik bisa dibuat main banjir-banjiran dan kolam gratis. Ahem. Ayo, Mio. Ayo, Mio. Kita pulang dan kembali. Sekarang karena kita baik hati jadi kita ambil aja sepedanya. Lari. Yuta tunggu. Yuta tunggu. Kami sepedanya ketinggalan. Siapa suruh keambil sepedanya. Hahaha. Gaklah bercanda. Ayo, Mio. Balikin sepedanya. Kita kan cuma mau nyoba doang. Ya ampun, Kakak. Mio kira beneran. Padahal sepedanya bagus. Bagus dari mana, Mio? Ini kita mencuri namanya. Ayo, Mio. Taruh-taruh. Sepeda kita lebih berharga daripada ini semua. Ayo, ayo, ayo. Iya, ya, Kak. Bener. Sepeda kita lebih berharga, Kak. Hmm. Karena kok baik jadi. Kak. Gapain Kakak deket-deket sepeda Mio. Oh. Gabur. Ih, Kakak kok gitu sih itu sepeda kesayangan. Mio, jangan dipakai. Tak pake. Yeay. Jaduh tidur. Oke, yeay. Kakak, jangan dipakai. Oh, tak pake. Tak pake. Oh, oh, oh. Mio bisa melayang. Astaga. Hah? Kakak lihat sepeda melayang Mio. Kapok sih ya, Kakak ya. Aduh, takut. Aduh, gak mau deket-dekatlah aku dengan Mio ini. Ih, Kakak. Mio malah getar-getar. Hah? Kabur, kabur. Sebelumnya Mio marah. Hah? Kabur. Kabur, 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 kabur. Aduh. 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 Harus kabur ini. Nyantik Mio marah. Aduh, sepedanya bagian depannya besok lagi. Gimana nih? Aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh. Nah, udah nih. Oh, maknanya anak-anak. Ya ampun. Kakak ya, Kakak ya. Mio ditinggal. Aduh, sorry Mio. Aduh. Loh, ada Kak Taiga juga ya di sini. Ya, nih Kak Taiga lagi bu Syawarah ke rumah kita. Biasanya kan Kak Taiga gak bu Syawarah di rumah kita. Yuta. Bener, Kak, bener. Oh, tunggu main Kak Taiga ke sini. Apa-apa nih ya? Tadi berbincang-bincang aja sama Kak Sakura. Soalnya, Pak, bulan depan mau pulang ke desa. Yeay, aku ikutkan. Yalah, Yuta. Kita akan bindah ke desa selama tiga bulan. Lama banget ya berarti. Hmm, kasihan otom-tom gak ada lah, teman. Ya ampun. Tiga bulan doang itu lho. Cepet. Gak lama-lama banget. Yeay. Kapan, Kak? Gak tau sih makanya. Ini Kak Taiga lagi bilangin sama Kak Sakura. Mau berbincang-bincang kapan akan pulang. Kayaknya sih sekitar dua bulan lagi atau sete bulan lagi. Yeay. Bentar lagi akan ke rumah nenek. Yeay. Keren, Yuta. Keren mau ke rumah nenek. Mau ke rumah nenek. Oh iya, BTW. Karena kebaret Kak Taiga ternyata ketahuan belum sudat. Jadi Kak Sakura marah. BTW di kota ini kan udah sudat semua ya laki-laki ya. Otom-tom udah sudat kan. Kak Sakura, otom-tom udah sudat. Otom-tom udah sudat. Yang sama Yuta itu. Yang sama Yuta itu. Nah, pintan. Itu baru temannya. Adeknya Kak Sakura. Oke ya, Taiga itu emang agak-agak terlaluan ya. Padahal dulu Yuta itu sama kakek dadek disuruh. Eh, sama mama-mama papa itu disuruh sunat. Tapi Kak Taiga gak suka sunat. Jadi Kak Taiga gak sudat deh. Bagai-nya Kak Sakura gak sudut sunat. Kalau gak mau sunat, Kak Sakura geprek pake panci deh. Untung ada Kak Sakura. Jadi Kak Taiga sunat. BTW di kota Sakura ini yang belum sunat siapa ya? Siapa ya? Lagi bicarain apa? Lagi bicarain apa? Tidak boleh bergosip. Tidak boleh bergosip. Gak siapa juga yang gosip. Siapa ya kira-kira orang yang belum pernah sunat di kota Sakura? Ayo Yuta pikirin. Kakak ada nih di otak kakak satu orang. Kita jawab bareng-bareng gimana? Oh, kakak dulunya jawab abis itu langsung aku. Cat Butler, Cat Butler. Oh, bener. Berarti? Berarti Cat Butler belum sunat. Gimana kalau kita datangin rumahnya terus suruh dia sunat? Hah, harus Cat Butler, harus sunat. Tapi kan. Tapi apa? Meskipun Cat Butler itu kucing atau robot. Tapi sama aja. Cat Butler kan laki-laki. Benerlah kata kakak itu. Yaudah, yuk, yuk, semuanya. Pakai mobil kakak. Oh, ya oke. Tenang, tenang. Oh, tapi mobil kakak gak muat. Gimana kalau kita jalan kaki aja? Ya ampun. Masih pakai jalan kaki dong. Yaudah, ye. Ayo, ayo. Ayo, kak. Kita jalan kaki menuju rumah kakak Butler. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Iya, iya. Ayo, ayo. Aduh, aduh. Sakitlah sudah ini punggung kakak. Jalan kaki terus. Padahal kan setiap hari kakak pakai Alphard. Aduh, kakak gak usah bek gaya deh. Aku dia aja baru pulang naik sepeda ontel. Yang kakak beliin yang udah 50 tahun yang lalu. Bulkasnya nenek dari nenek-nenek moyang yang lalu. Dikasih ke aku. Belum pernah lah aku diberi ikat sepeda baru. Ya ampun. Iya, deh. Kamu itu tagi-tagi terus. Iya. Minggu depan kakak beliin. Beneran. Iya, besok lagi minggu depan. Yee, dibeli ikat sepeda baru. Kak, Mio juga mau, kak. Mio kan katanya adalah adik kesayangan kakak. Iya, nanti kak Sakura beliin untuk Mio. Yee, Mio dibeliin. Nanti mau yang Hello Kitty. Aduh, mana ada sepeda Hello Kitty. Ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Aduh, ayo, 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 ayo. Yuta ada apa? Yuta ada apa? Oh, gak, gak apa. Eh, Yuta ada apa? Aku baru aja selesai mandi. Mau keluar malah ada kalian. Oh, emang robot kucing mandi? Ada mandi khusus untuk robot kucing. Mandi Oli. Oh, ada mandi Oli. Yaudah deh, gak peduli. Kamu kan robot kucing. BTU ada apa ramai-ramai? Emang aku ada kenapa? Aku ulang tahun. Enggak, ulang tahun. Gua masih bulan depan. Enggak. Siapa juga yang mau rain ulang tahun kamu? Sedih deh. Emang kenapa sih? Ceritain dulu dong. Mau ngapain di sini. Kat Butler, kamu belum sunat ya, Kat Butler? Eh, tapi kan. Enggak ada tapi-tapi. Kamu kan laki-laki. Tapi, kan aku robot kucing. Kamu itu laki-laki. Dimana-mana di kota Sakura ini laki-laki harus sunat. Tapi, aku takut sunat. Enggak harus sunat. Pokoknya harus sunat. Takut. Enggak mau. Yuta, get it. Tapi, kan aku kucing robot. Enggak, kamu itu kucing. Enggak ada robotnya. Aku seteliti sejauh ini kamu adalah drop kucing. Ayo. Enggak mau. Enggak mau. Jangan kayak anak kecil dong. Emang aku sebenarnya anak kecil. Ayo, Mio. Yuta, antri. Ayo, ayo. Kakek, Butler. Gak mau. Gak mau. Dokter, ini kaget banget. Mau disunat. Tapi, dia adalah kucing. Oh, tenang. Di sini bisa sunat jenis apapun. Silahkan tidur. Saya panggilkan dokternya. Ayo, semuanya kita tunggu di luar. Ayo, duduk. 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 Ayo, ayo, ayo. Aduh. Masa aku mau nunggu di sini. Aku lupa. Aku ada janjian sama temanku. Aku pulang dulu ya, Sakura. Aku pamit dulu ya. Ya, enggak apa-apa. Kamu sudah sunat, kan? Baru kemarin udah sunat. Masih ditanyain. Aduh. Aduh, bekas sunat ini kemana sakit. Yaudah deh. Aku harus meeting nih ke depan aku. Aduh. Katanya ada yang mau disunat ya. Hmm, masa jaman-jaman segini belum sunat sih. Mas pasti anak bocil yang baru lahir. Lengga. Bocil yang susah banget untuk disuruh sunat. Udah deh, aku lihat dulu. Oh, mana ya orang yang mau disunat? Itu di dalam. Oh, galak. Oh, beneran? Ini kucing. Ini cat buttler, kan? Iya. Katanya cat buttler yang mau disunat. Gimana ya? Iya, iya. Oke, oke. Aku bisa, aku bisa. Anda boleh keluar. Takut, takut. Oke, karena ini kucing. Jadi harus pakai peralatan ini ya. Oke, oke. Takut. Oh, oke, oke. Diginikan, oke. Jangan tantrum ya, kak. Aduh, sakit. He, sakit. Oke, oke, oke. Sudah ya, kak ya. Aduh, sakit. Aduh, kau jangan sakit. Ya, namanya juga disunat. Aduh. Menyakitkan. Enggak lagi aku mau disunat. Emang disunat itu satu tahun sekali? Hah? Satu tahun sekali? Enggak, seumur hidup sekali. Enggak mungkinlah satu tahun sekali. Udah. Kamu udah sunat, kan? Yaudah, kamu boleh pulang. Malah disuruh pulang gitu aja. Gak sih, ya, kak. Aku udah berani disunat. Yaudah, nanti makan-makan di rumahku. Akhirnya, kak puter berani sunat. Nanti aku kasih takoyaki, yunih. Ah, takoyaki baru suka. Yaudah, deh. Tapi aku takut tadi sunatnya. Soalnya sakit banget. Memang. Oke, teman-teman. Sudah dulu untuk video Najwa Jasmin hari ini. Jangan...